Sebagai sesama burung pemakan daging, burung hantu dan gagak memang sering terlibat perkelahian untuk memperebutkan buruan. Tak peduli tempatnya di mana, makanya ada cukup banyak momen saat pertarungan kedua burung ini tertangkap kamera. Ada yang berhasil mereka-mereka sewaktu bertarung satu lawan satu di udara, lalu ada beberapa momen juga saat burung hantu dikeroyok oleh kawanan gagak. Ini hal yang seharusnya cukup umum terjadi di alam liar, namun tidak jarang juga berlangsung di sekitar pemukiman manusia. Terutama di sekitar tempat mangsa seperti tikus bergerombol untuk mengais makanan sisa atau lokasi yang letaknya tak jauh dari habitat hasilinya. Ya, pertarungan kedua burung ini memang hanya mungkin terjadi di pemukiman, karena ada masalah di tempat tinggal alami mereka. Misalnya, karena pembukaan lahan, atau ada pencemaran limbah industri dari aktivitas ekstraktif yang merusak lingkungan, akibatnya persediaan mangsa kedua hewan ini jadi menipis, meski tetap ada alasan natural yang juga berhubungan dengan rantai makanan. Dan itu bisa kita jadikan alasan untuk membicarakan pertarungan antara ular dan burung hantu. Perkaranya sudah bukan perebutan makanan, tapi persoalan siapa yang akan berakhir jadi mangsa. Soalnya begini, baik burung hantu maupun ular ada dalam posisi yang sama sebagai predator. Ada waktunya ular yang akan berakhir jadi santapan, lalu dalam kesempatan lain yang terjadi malah sebaliknya. Tapi secara umum dalam berbagai momen yang tertangkap kamera, persentase kemenangan ular seringkali jauh lebih besar. Dan biasanya untuk kasus kemenangan burung hantu, momentum saat serangan pembuka itu sangat berpengaruh. Makanya, kalau tidak dapat ruang yang leluasa atau kalah duluan saat memulai serangan, kekalahan dari si penguasa malam itu hanya masalah waktu. Hal yang sama juga berlaku untuk pertarungan antara elang dan burung hantu. Namun ada juga hal yang diluruskan lebih dulu sebelum membicarakan ini, itu soal jam aktif. Ada anggapan umum yang beredar kalau elang pasti berburu di siang hari dan burung hantu berburu di malam hari. Nah, anggapan ini sepertinya berhubungan dengan fakta umum yang menjelaskan kalau burung hantu sebagai makhluk nokturnal. Dimana mereka mengandalkan kegelapan yang cocok dengan indranya untuk memburu mangsa. Padahal kenyataannya itu tidak berlaku untuk semua burung hantu. Ada kok beberapa spesies seperti burung hantu kerdil utara yang tergolong diurnal, alias hanya berburu di siang hari. Meski dalam skala mayoritas yang burung hantu memang makhluk nokturnal. Sementara elang sudah mutlak raptor diurnal, dengan pengelihatan super yang mampu mengamati mangsa dari jarak yang sangat jauh, serta mampu mengantur kecepatan dan momentumnya dengan sangat presisi. Nah, sebagai hasil dari perbedaan jam aktif ini, kalian mungkin berpikir kalau interaksi antara burung hantu dan elang punya peluang yang sangat kecil. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Mengingat dua pemburu ini seringkali memilih tempat tinggal di wilayah yang sama, karena kesamaan pola makan dan buruan yang sebelumnya telah kita bahas. Interaksi mereka justru sangat sering dan tak jarang berujung pertikaian. Karena elang akan berburu hingga larut malam sampai masuk ke jam aktif burung hantu mulai berburu. Begitupun sebaliknya. Burung hantu ada yang masih aktif sampai pagi, saat jam aktif elang untuk berburu malah dimulai. Makanya, kemungkinan dua hewan ini akan bertarung sebenarnya cukup besar, meski potensi kemenangan yang sulit dipastikan. Ceritanya baru akan berbeda kalau yang kita bicarakan adalah pertarungan burung satu ini melawan kucing. Alasannya jelas, yang satu hewan domestik paling populer setelah anjing. Satunya lagi, meski cukup terkenal sebagai pendamping wajib untuk para penyihir dalam muara labah Harry Potter, pada kenyataannya justru jarang masuk pilihan prioritas sebagai piaraan. Makanya, kemungkinan pertemuan kedua hewan ini jauh lebih kecil dibanding saat burung hantu berhadapan dengan elang. Namun, bukan berarti itu nggak mungkin terjadi. Seperti penjelasan saat melawan gagak tadi, akan selalu ada kemungkinan burung hantu meninggalkan habitat aslinya menuju pemukiman manusia tempat kucing tinggal, karena persediaan makanan dalam lingkungannya sudah menipis. Atau mereka terdesak oleh pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, skenario pertarungan keduanya entah itu berlangsung di halaman, yang mana punya peluang besar mengingat kondisi ruangnya cukup terbuka, atau justru kejadian di dalam rumah. Semuanya mungkin saja berlangsung, dengan presentasi kemenangan yang lagi-lagi masih sulit kita tebak kira-kira siapa yang jadi pemenangnya. Ini juga berlaku untuk pertarungan antara rubah dan burung hantu. Meski peluangnya terlihat kecil karena jenis keduanya yang berbeda, di mana yang satu hewan terbang dan yang satunya lagi hewan darat. Pada waktu mencari mangsa, mereka mungkin saja bertemu. Karena suka tidak suka, meski dirinya adalah hewan terbang, tetap saja kebanyakan burung hantu hidupnya di daratan yang jadi tempat hidup rubah. Dan skenario ini lagi-lagi tidak hanya berlangsung di alam liar di tempat keduanya hidup, di sekitar pemukiman pertarungan antara burung hantu dan rubah masih mungkin terjadi. Karena meski menjadi prioritas sebagai piaraan, rubah punya alasan yang sama dengan burung hantu untuk memasuki pemukiman manusia. Dan itu kembali pada persoalan menipisnya sumber makanan di habitat alaminya. Namun keadaan akan sedikit berbeda kalau yang kita bahas adalah pertarungan antara burung hantu melawan kelelawar. Yang ini bisa dipastikan akan selalu terjadi. Karena meski seringkali masih ada perlawanan, pada akhirnya posisi kelelawar dalam rantai makanan itu sudah jelas sebagai mangsa dari burung hantu. Apalagi jam aktif mereka hampir sama persis. Makanya ketimbang disebut pertarungan, hal ini lebih cocok sebagai perburuan. Bukan hanya hirarki mangsa yang sudah cukup jelas, ada faktor lain juga seperti fitur tubuh yang membuat burung hantu berada dalam posisi diuntungkan.